Empat orang tewas dalam insiden jatuhnya pesawat Super Tukano di Kota Malang, Jawa Timur. Pesawat latih tempur milik TNI Angkatan Udara itu jatuh dan menimpa rumah warga. Jenazah Erma Wahyu Ningtias, warga Jalan Raya Laksda Adi Sucipto, Blimbing, Malang di otopsi di kamar bayat rumah sakit Saiful Anwar Malang. Erma merupakan pemilik rumah yang tertimpa pesawat Super Tukano milik TNI Angkatan Udara. Suami korban selamat dari kecelakaan karena saat kejadian ia tidak berada di dalam rumah. Sementara Nahas bagi istrinya yang tengah memasak karena tak bisa menyelamatkan diri. Aku datang ke rumah, naruh lewat depan rumah, terus langsung maunya beli makanan ayam, beli jagung sama beli rokok. Saya tahu kalau itu ada ledakan, saya pikir di belakang sekolah, di sawah-sawah sana, saya tetap berangkat saja, beli rokok. Tentang-tentang di tempat rokok itu malah diberitahu orang-orang, komai sampean, kebeledakan, kejatuhan pesawat. Itu saya beri. Ya hanya istriku, sama anak kos yang tidur di atas itu. Selain Ermawah Yuning Tias, salah satu penghuni kos di rumah korban juga menjadi korban. Sementara dari keterangan saksi mata, pesawat sempat berputar-putar dan mengeluarkan asap sebelum menukik dan menghantam rumah keluarga Mujianto. Namun saat menghantam rumah, pesawat tidak meledak. Saya mendengar suara gemuruh, Pak. Dari suara gemuruh itu saya mendengar ke atas. Saya lihat itu pesawat, pesawat itu lurus, menukik lurus sudah. Tidak ada kayak landek gitu, jadi dia menukik lurus. Dan saya tahu pesawat itu jenis saya nggak tahu, cuma warna baling-baling sama warna pesawatnya saya tahu. Sebelumnya, Rabu sekitar pukul 10 pagi, pesawat latih tempur Supertukano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan menimpa rumah warga di kawasan Belimbing, Malang, Jawa Timur. Tutu Sugiyarto melaporkan untuk NET.